Tim Nas Indonesia U17 yang berhadapan dengan Tim Nas Australia U17 pada match day ketiga Group G kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Stadion Abdullah Al Khalifa malam ini sudah usai. Laga yang dimainkan mulai pukul 21 lewat 30 malam ini, kedua tim bersaing sangat ketat untuk puncaki kelasemen Group G. Sebelumnya, kedua tim sudah mendapatkan 6 poin dari dua laga yang dimainkan. Australia saat ini ada di punca kelasemen karena unggul selisi gol, plus 21 berbanding plus 11. Nantinya hanya juara grup lah yang akan lolos langsung ke Piala Asia U17 2025. Sedangkan tim peringkat kedua akan beradu nasib dengan 9 tim peringkat dua lainnya, hanya 5 runner-up terbaik yang lolos. Australia punya lini depan yang sangat menakutkan, mencetak 22 gol dari dua laga. Sementara Indonesia punya pertahanan yang kuat, pasukan Nova Arianto belum kebobolan pada dua laga yang sudah dimainkan. Laga ini akan beraroma dendam bagi kubu Indonesia. Pada babak semifinal Piala AFF U16 2024 lalu, pihak Indonesia dibuat geram dengan kubu Australia yang merayakan kemenangan mereka secara berlebihan dan provokatif. Timnas Indonesia U17 wajib menang pada pertandingan ini karena kalah selisi gol dari Australia, walaupun sama-sama meraih dua kali kemenangan. Timnas Indonesia menang telak 10-0 atas Kepulauan Mariana Utara dalam pertandingan kedua. Sementara Australia mampu membombardir gawang Kepulauan Mariana Utara lebih banyak, yaitu 19 gol tanpa balas. Pelatih kepala Nova menyampaikan rasa syukur atas hasil lawan Kepulauan Mariana Utara dan menyebut kemenangan ini sebagai modal penting menjelang laga penentu melawan Australia. Terima kasih telah menonton!